Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyampaikan kabar baik terkait kondisi tim jelang laga kontra Arema FC pada pekan ke-19 Liga 1 musim 2023-2024. Bojan Hodak memastikan, Persib bakal turun dengan kekuatan penuh saat menghadapi Arema nanti, karena beberapa pemain yang sebelumnya mengalami masalah cedera dan kebugaran sudah siap dimainkan. Termasuk juga Mark Klok yang sebelumnya absen di pertandingan Persib kontra Tuan Rumah Madura United pada pekan ke-18 Liga 1 musim 2023-2024. Sekarang Mark, Klok, dan Deddy, Kusnandar, sudah kembali dan kita akan lihat nanti. Kabar bagus bagi saya karena mempunyai pilihan, pemain, lebih banyak, kata Bojan Hodak. Menurut Bojan Hodak, duat Mark Klok dan Deddy Kusnandar sejauh ini menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sebaliknya dia memberikan catatan khusus untuk Robby Darwish yang menurutnya harus lebih bisa tune in sejak awal laga. Saya merasa Deddy dan Mark punya rasa saling pengertian yang bagus karena sering main bersama. Sedangkan Irianto dan Robby ketika menjadi starter kemarin masih terlihat grogi di 20 menit awal. Setelah itu mereka baru terlihat lebih baik, ucapnya. Persib sendiri dipastikan akan mendapatkan dukungan langsung dari puluhan ribu Bobotoh yang siap memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Rabu, 8 November 2023. Kabarnya, sudah 20 ribu tiket pertandingan Persib kontra Arema yang telah terjual. Selain performa Persib yang sedang menanjak, animo tinggi Bobotoh juga tidak lepas dari keputusan sejumlah komunitas untuk kembali hadir memberikan dukungan setelah sekian lama menepi. Terima kasih.